Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menginspirasi kita untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan firman, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 1-5 dan ayat 13-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, Bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak dihadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, nama minggu ini disebut dengan reministere. Artinya, ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Kalimat ini mengingatkan kita sebagai orang percaya dan umat Tuhan supaya kita tetap memohon rahmat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, orang yang lemah, orang yang tidak sempurna dihadapan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan memohon rahmat dan belas kasihan Tuhanlah, maka kita layak untuk selalu berdiri dalam hadirat Tuhan. Dengan mengingat rahmat dan kasih setia Tuhan ini, kita juga diingatkan bahwa tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu apapun yang boleh kita sombongkan di dunia ini. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh, itu adalah anugerah Tuhan. Hidup yang kita miliki hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Keluarga yang kita miliki hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kesempatan kita boleh melayani hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus ingat bahwa kita selamat, kita benar di hadapan Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena hukum taurat yang kita lakukan, bukan karena ada sesuatu yang besar yang kita perbuat dalam hidup kita, bukan. tetapi semua adalah karena anugerah rahmat dan kasih setia Tuhan saja. Memang pada saat itu orang-orang Yahudi merasa diri mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, karena mereka melakukan hukum taurat. Mereka percaya orang-orang yang melakukan taurat akan menerima janji Allah yang sudah Allah berikan kepada Abraham. Sehingga mereka cenderung menganggap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu yang membuat mereka merasa dibenarkan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan mereka juga menganggap bahwa keselamatan itu adalah karena mereka setia melakukan hukum taurat. Jadi yang mereka banggakan pada saat itu adalah perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak mengakui anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi bagi mereka dasar satu-satunya adalah taurat. Karena itu Paulus dengan sengaja menyebut nama Abraham di dalam teks ini. Sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengajari sekaligus sekaligus mengkritisi pemahaman orang Yahudi tentang makna pembenaran iman, tentang keselamatan, tentang anugerah pada saat itu. Ada dua alasan yang mendasar kenapa Paulus memakai nama Abraham. Yang pertama, orang-orang Yahudi sangat mengagumi Abraham. tetapi mereka cenderung melihat Abraham sebagai pelopor dalam kesalahan menjalankan taurat. Seseorang yang menyenangkan Allah terutama pada ketaatan pada taurat. Yang kedua, Abraham menerima janji Allah dan merupakan nenek moyang bangsa Israel dan menempati tempat yang menentukan dalam sejarah keselamatan di dalam perjanjian lama. Jadi, Paulus menyebut nama Abraham di dalam teks ini untuk mengajari mereka sekaligus membenarkan pemahaman mereka yang salah selama ini. Bahwa Abraham itu sendiri nenek moyang mereka pewaris janji Allah dia tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Tetapi dia dibenarkan oleh imannya. Jika Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya berarti dia mempunyai jasa di hadapan Tuhan. Dia punya alasan bermekah di hadapan manusia sekaligus di hadapan Tuhan. Karena ada sesuatu yang dia lakukan. Ada perbuatan-perbuatannya yang artinya itulah yang membenarkan dia. Itu jasanya. Tetapi sesungguhnya bukan karena perbuatan-perbuatannya dia dibenarkan. Maka kita lihat di dalam teks ini justru Paulus mengatakan justru yang terjadi adalah sebaliknya. Melalui iman Abraham dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi bukan melalui perbuatannya tetapi melalui imannya dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Allah membuat Abraham benar melalui iman Abraham kepada Tuhan. Artinya Tuhan mendirikan perjanjian dengan Abraham Tuhan menganggap Abraham menerima janjinya sebab Abraham menerima janji itu dengan percaya. Jadi ayat ini merupakan jawaban dari pemahaman Yahudi selama ini. Tuhan lah yang berjasa bagi Abraham dengan membenarkannya dan membuatnya layak bagi Tuhan. Karena itu firman ini mengingatkan kita orang percaya hari ini. Mengingatkan kita anak-anak Tuhan hari ini. Ingatlah bahwa janji Allah diberikan pada Abraham dan keturunannya bukan melalui hukum Taurat tetapi melalui iman. Itu berarti walaupun saat ini kita bukanlah keturunan Abraham secara biologis tetapi jika kita beriman pada Tuhan Allah maka kita kita adalah termasuk keturunan keturunan yang menerima janji Allah yang Allah janjikan kepada Abraham dan semua itu mungkin karena Yesus telah membenarkan dia maka siapa yang beriman pada Allah pada Yesus Kristus dialah yang menerima janji Allah yang dinyatakan pada Abraham maka kita harus mengingat dua prinsip ini tidak ada manusia yang bisa bertemu dengan Allah di surga kecuali Allah memperkenankan dirinya ditemui yang kedua manusia tidak akan pernah bisa membenarkan dirinya sendiri baik dahulu sekarang dan selama lamanya maka kita harus ingat semua adalah melalui anugerah Allah keselamatan kita anugerah Allah maka terimalah Yesus di dalam hidup kita saya pernah membaca sebuah cerita sederhana seperti ini ada seorang suami jelek yang duduk bersama istrinya yang sangat cantik si lelaki tak berkedip memandang wajah istrinya yang cantik jelita agak tersipu-sipu sang istri pun berkata kau ini kenapa sih kok dari tadi memandangiku saja si suami berkata kulihat kulihat wajahmu setiap hari kok semakin cantik saja maka setiap kali aku melihatmu aku semakin bertambah bersyukur karena aku yang jelek seperti ini bisa memiliki istri yang begitu cantik seperti mu lalu kata istrinya ya bersyukurlah dan yang paling kau syukuri kita berdua ini akan sama-sama masuk surga lalu suaminya heran dan bertanya loh kok kamu tahu kita akan sama-sama masuk surga lalu si istrinya menjawab bukankah hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar akan masuk surga kau bersyukur karena mendapatkan anugerah istri yang cantik seperti aku sedangkan aku bersabar mendapat cobaan berupa suami seperti wajahmu yang kurang layak dihadapan ini hanya sebuah ilustrasi tapi penekanannya adalah bahwa kita yang sudah menerima anugerah dari Tuhan harus menjalani hidup ini dengan rasa syukur berterima kasih atas semua yang kita miliki yang kita dapatkan di dalam hidup ini sekaligus juga kita harus mampu untuk bersabar terhadap setiap cobaan tantangan yang kita hadapi di dunia ini semua itu akan sanggup kita hadapi sebab apa kita sudah diberikan anugerah yang besar dari Tuhan maka anugerah itulah yang memampukan kita menjalani setiap kehidupan ini amin